Mencari dan mengeksplorasi kebenaran mengenai pertanyaan apa Alkitab ada hubungannya dengan Tuhan adalah yang paling penting. Firman dan pekerjaan Tuhan, semuanya dicatat di dalam Alkitab. Pekerjaan Tuhan tidak mungkin menyimpang dari Alkitab. Banyak firman Tuhan Yesus tidak dicatat dalam Alkitab. Ini diakui secara umum. Tuhan Yesus berkali-kali menubuatkan Dia akan datang kembali. Bagaimana mungkin firman Tuhan Yesus yang telah kembali dicatat lebih dahulu dalam Alkitab? Alkitab berisi keselamatan Tuhan. Alkitab mewakili Tuhan. Amin. Ini diakui oleh dunia religius. Semua orang percaya telah mendasarkan iman mereka kepada Alkitab. Jadi aku percaya bahwa Alkitab melambangkan Tuhan. Percaya Tuhan berarti percaya Alkitab. Percaya Alkitab percaya kepada Tuhan. Amin. Kamu pakai Alkitab menggantikan Tuhan dan firman, serta pekerjaan Tuhan yang datang kedua kali. Bukankah itu pengkhianatan terhadap Tuhan? Kamu ini hamba Tuhan atau hamba Alkitab? Orang memperlakukan Alkitab sama seperti memperlakukan Tuhan. Bahkan ada yang mengakui Alkitab tanpa mengakui Tuhan. Mereka menganggap Alkitab yang tertinggi. Bahkan mau menggantikan Tuhan dengan Alkitab. Sudah jelas, dunia religius tenggelam ke titik di mana mereka hanya mengakui Alkitab dan gagal percaya kedatangan Tuhan. Tidak ada yang menyelamatkan mereka. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, mereka bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi orang yang percaya pada Alkitab. Intinya, mereka adalah anjing penjaga Alkitab. Jika iman manusia hanya mematuhi Alkitab dan hatinya tidak punya tempat untuk Tuhan, jika tidak menyembah Tuhan sama besar dan mempraktikan firmannya, jika tidak menerima dan menaati pekerjaan dan bimbingan Tuhan, bukankah orang seperti itu farisi yang munafik? Aku tidak setuju dengan pandanganmu. Jangan menyimpang dari Alkitab apapun yang terjadi. Tuhan dapat menyelamatkan manusia. Apa Alkitab dapat menyelamatkan manusia? Tidak bisa. Tuhan mengungkapkan kebenaran. Apa Alkitab bisa? Tuhan bisa mencerahkan, bisa menerangkan, dan membimbing. Apa Alkitab bisa? Tuhan adalah Tuhan. Alkitab adalah Alkitab. Manusia mensejajarkan Alkitab dengan Tuhan, dan berpikir bisa mewakili Tuhan. Apa ini bukan penistaan dan penghujatan? Karena Alkitab adalah catatan firman Tuhan, kesaksian manusia pada Tuhan. Lalu mengapa manusia tidak dapat menerima kehidupan kekal dari pembacaan Alkitab? Tuhan Yesus berkata, Selidikilah kitab-kitab suci. Engkau pikir di dalamnya ada kehidupan kekal. Padahal itu memberi kesaksian. Tentang aku. Dan kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Amin. Tidak ada kehidupan kekal di dalam Alkitab. Hanya Kristuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Kristus akhir zaman membawa kehidupan, dan membawa jalan kebenaran yang abadi dan tidak berkesudahan. Kebenaran ini adalah jalan yang memungkinkan manusia memperoleh kehidupan. Satu-satunya jalan manusia, mengenal Tuhan, dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton